Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prati ya Nih, aku mau masak sayur daun singkong Nah ini, ini bahannya ini untuk bumbu ya ini ada kunyit, bawang merah bawang putih, ada kemiri pencur, sama tomat Nah ini terus, ini ada daun singkong, ini udah aku rebus udah aku iris-iris ya terus kita akan blender bumbunya nih, kita blender dulu bumbunya kita masukkan, ini ada tomat ini ada bawang merah bawang putih kunyit sama kemiri ini kita kita kasih air ya, dikit terus kita blender selanjutnya kita akan tumis ya, untuk bumbunya kita tumis, ini dikit aja ya minyaknya ini kita tunggu nah ini udah panas ini kita masukkan untuk bumbunya ini kita aduk-aduk ini sampai menyusut airnya ya ini sampai menyusut airnya udah udah terus kita masukkan airnya tadi ya kita tambahin lagi airnya terus kita masukkan ini masukkan daun singkongnya ini dipilih yang muda-muda kita masukkan terus kita aduk kita tambahkan ya airnya ini airnya kurang lebih nanti sampai kacelap segini sampai kacelap nah selanjutnya ini kita aduk terus kita kasih koi koi ya teman-teman agar nanti rasanya jadi gurih nanti rasanya enak terus kita kasih gula ini gulanya secukupnya ya menurut selera nanti diicip dulu ya selamat menikmati nah selanjutnya ya ini kita kasih santan ini aku pakai santan kara ya teman-teman kita aduk ini bagus banget warnanya kita aduk ya nanti sampai matang ini jangan sampai pecah ya teman-teman nanti kalau pecah itu enggak enak nanti rasanya nah ini kita aduk terus sampai santannya matang ini kita aduk sampai matang sudah cantik warnanya nah ini untuk menit-menit terakhir ya ini sudah matang ini sudah saya rasain ya ini sudah pas udah gurih udah malisnya kerasa asinnya kerasa ini sudah enak nah terus kita matikan ya teman-teman untuk selanjutnya ini ada bahan-bahannya ya teman-teman ini ada tomat bawang merah bawang putih cabai nah ini akan saya potong dulu nanti digoreng ini buat sambal ya ini mau bikin sambal tomat untuk pelengkapnya tadi daun singkong ya teman-teman ini kita anu potongnya itu besar-besar enggak apa-apa ini cuma nanti biar kalau ngulek itu cepat gitu enggak lama nah ini kita potong ini cabainya ini aku pakai cabai keriting merah terus cabai hijau terus cabai rawit dan ini cabai rawitnya itu menurut selera kalau teman-teman pengennya yang pedas ini bisa ditambah tapi ini aku ini udah pakai berapa ya ini ini ada 10 10 cabai rawit ya jadi ini udah pedas ini pakai sambal tomat ya ini nanti ini cabainya digini dipotong kayak gini ada tujuannya ya biar enggak bledos nanti kalau digoreng itu aman soalnya kalau enggak dipotong kayak gini ya bisa meleduk nanti nah ini udah selesai selanjutnya kita akan menumis ya ini untuk bahan sambal kita tumis kita tunggu sampai panas ini udah panas ya teman-teman ini kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati sampai matang ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ini udah matang sampai tomatnya sampai lagi ya ini kalau menggoreng goreng kayak sini jangan sampai gosong ya ini diaduk terus nanti dia rasanya itu enak yang penting itu minyaknya ya banyak ini udah matang ya ini udah matang ya teman-teman kita matikan teman-teman nah untuk selanjutnya kita akan ulek ya ini kita kasih ada garam kita kasih gula secukupnya ya ini dia yang bikin enak yaitu penyedap penyedap ini dikit aja ya teman-teman tapi kalau teman-teman enggak enggak suka penyedap skip ya enggak usah pakai kalau pakai itu kayak kita beli ya ini menurut selera kalau suka lembut kalau suka kasar ini enak ini enak selamat menikmati nah ini udah bagus ini enggak usah lembut lembut ya nah ini udah selesai nah ini untuk penyajiannya ya teman-teman ini kita kasih daun singkong disini ini kita kasih daun singkong ini enak nah ini kebetulan tadi aku masak sayap nih kasih sini ya terus kita kasih sambalnya bawang goreng terus terakhir kita kasih bawang goreng ini dia hasilnya teman-teman ini ada daun singkong ini ada sayap terus pakai nasi pakai sambal nah ini dia hasil kreasi hari ini selamat mencoba bye bye